Pemirsa korban kebakaran Cempaka Baru Kemayoran Jakarta Pusat belum memiliki tempat penampungan malam ini. Sementara sejumlah warga terluka saat berupaya menyelamatkan diri dari kobaran api sore tadi. Ratusan korban kebakaran di Jalan Cempaka Putih Jakarta Pusat ini tak mampu memendung air mata menyaksikan rumah mereka hangus terbakar. Tak ada harta benda yang berhasil diselamatkan. Belum adanya tempat penampungan sementara, membuat para korban bermalam di pinggir jalan dan halaman pertokohan. Tak hanya meninggalkan duka, insiden kebakaran yang menghanguskan lebih dari 30 rumah di RW02 juga membuat sejumlah warga terluka saat menyelamatkan diri. Sementara korban luka langsung ditangani tim medis. Sementara korban terluka karena saling terluka dengan indah sì percaya dan hidup Tepat kedua ke sisi itu dekat dari lokasi kebakaran, mungkin akan difungsikan besar. Sore tadi kebakaran menghanguskan lebih dari 30 rumah. Setidaknya 150 jiwa dalam 92 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal, harta benda dan surat berharga. Kebakaran diduga akibat kebocoran tabung gas di salah satu rumah warga. Api pun menyebar dengan cepat kebangunan lainnya. Dari Jakarta, Tim Liputan, AINews melaporkan. Terima kasih.